Cara sederhana untuk mengurangi resiko penyebaran kuman dan virus bisa kita lakukan dengan mencuci tangan. Berikut langkah-langkah cuci tangan dengan benar. Pertama, basahi tangan dengan air. Kemudian tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Langkah ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya, lalu gosok punggung tangan dan selai jari. Selanjutnya, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Dilanjutkan dengan menggenggam dan membasu ibu jari dengan posisi memutar. Kemudian, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun dan gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Terakhir, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh merupakan cara mudah dan aman yang disarankan WHO untuk membunuh virus yang mungkin ada di tangan, termasuk untuk melindungi diri dari penyebaran virus corona. Jadi, yuk cuci tangan dengan benar! Halo kawan semua, masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tenaga medis tercinta Doa kami untuk kalian semua Tetap ceria kawan Hati tenang dengan doa dan usaha Jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak Di rumah bersama RRI Belajar bekerja beribadah Di rumah Temani lagu dan berita aku Don't load aplikasi keren RRI Playgo Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar Dengan satu sentuhan di RRI Playgo RRI temani semua Dimanapun kau berada Menjawab semua keraguan Di tengah pandemi dunia Terima kasih tenaga medis Perjuangan dan pengorbananmu Tenaga medis tercinta Doa kami untuk kalian semua RRI Kami di udara Tetap di udara Hai Nama saya Dizi Saya kelas 4 Saya pernah memenangkan lomba busana Lomba menari Lomba matik-matika Cita-cita saya menjadi ustajah atau guru ngaji Nama saya Fatan Hobi saya membaca buku Cita-cita saya menjadi polisi Menangkap pencuhi Nama saya Latisa Akuwina Hobi saya mewarnai Cita-cita saya jadi dokter Nama saya Vinotis Nogumilang Hobi saya olahraga Cita-cita saya jadi presiden Nama saya Najwa Natisa Hobi saya menulis Cita-cita jadi dokter Sekecil apapun kebaikan Prestasi dan cita-cita yang pernah dilakukan anak Maka berilah ia pujian Karena pujian itu akan membuatnya berbesar hati Dan bersemangat untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi Selalu ada makna dan pelajaran Di balik setiap cerita sukses Di setiap keberhasilan meraih mimpi Pasti ada hal-hal penting yang terlibat Kombinasi antara kerja keras dan motivasi kuat Biasanya akan mempermudah anak Untuk meraih impian besar yang mereka inginkan Kita harus ingat bahwa satu orang yang gigi Dapat membuat perbedaan yang signifikan Dan bahwa sekelompok kecil orang yang gigi Dapat mengubah arah sejarah Apakah kita sudah memberikan kesempatan Pada anak kita untuk bereksplorasi Apakah kita sudah mendukung anak Untuk menjadi dirinya sendiri Dan apakah kita sudah mendukung Impian anak-anak kita Ayo mulai hari ini Dukung selalu setiap impian anak-anak kita Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem Mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini Digelar tahun 1949 Menetapkan penggunaan warna merah Untuk lampu belakang kendaraan Perlandaskan pada sisi keamanan Warna merah dipilih Karena punya panjang gelombang spektrum Paling panjang dari warna lain Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm Selain itu Karakter warna merah yang tidak mudah bias Membuat warna merah terlihat Dari jarak yang lebih jauh 5 arahan presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru Yang ini pentingnya prakondisi yang ketat Yang ini protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat Seperti menggunakan masker dan lain-lain Perhitungan yang cermat dan mengambil kebijakan Berdasarkan data dan fakta di lapangan Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana Yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah Sampai ke tingkat RT Terus diperkuat Dengan melibatkan masyarakat bersinergi Menyelesaikan persoalan besar ini Melakukan evaluasi secara rutin Meskipun sebuah daerah Kasus barunya sudah menurun Jangan lengah Karena kondisi di lapangan Sangat dinamis Virus corona bisa ditelarkan lewat air liur Dan selaput lendir lewat batuk atau bersin Ketika orang terpapar Melakukan kontak langsung dengan orang lain Selain itu penularan virus corona Juga bisa terjadi jika seseorang menyentuh permukaan benda yang terpapar Lalu memegang mata, hidung, mulut Atau bagian tubuh lainnya yang memiliki selaput lendir Agar orang lain di sekitar kita tidak tertular Kita perlu mengetahui ya Etika batuk dan bersin di tempat umum Satu, tutupi mulut dan hidung kita dengan tisu saat kita batuk atau bersin Kedua, masukkan tisu bekas bersin atau batuk ke keranjang sampah Tiga, jika kita tidak memiliki tisu Batuk atau bersin ke lengan atas atau siku Bukan dengan tangan kita Empat, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun setelah batuk atau bersin Sebab menjaga kebersihan tangan adalah salah satu cara untuk menghindari sakit dan menyebarkan kuman ke orang lain Lima, jika sabun dan air tidak tersedia Kita bisa menggunakan pembersih tangan Yang mengandung alkohol sekedaknya 60% untuk membersihkan tangan kita 97,5 RRI Pro2 FM Suara Kreativitas Twitter, at Pro2 Jerbon Telepon, 0231-487225 WhatsApp, 0811-202937 Suara Kreativitas Pro2 RRI Pro2 RRI Pro2 RRI Gorengannya tiga, baksonya satu Berapa bu? Tadi pakai minuman botol dan kerupuk nak? Enggak bu, enggak Lah, itu bungkus kerupuk siapa toh? Nah itu botol minuman siapa man? Botol minuman iman wik Kerupuk si Anto tuh Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tau Masih sekolah aja udah enggak jujur Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih aku enggak kenal Iya, Wi, iya Nih bu, saya bayar minuman botolnya Maaf ya bu, saya lupa tadi ngambil kerupuk Nah gitu dong, jujur dan bertanggung jawab Itu baru temennya Wiwi Hah, dia siapa Anto? Kenal? Tahu tuh siapa Ayo Wan, tinggalin aja Ih, Iwan Anto tungguin Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan Jujur, berani menegur perbuatan yang salah Jujur, perlu ditanam sejak dini Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita Untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 97,5 RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas Twitter at Pro 2 Cirebon Telepon 0231 4872 25 WhatsApp 0811 20 20 937 Suara Kreativitas Pro 2 RRI Pro 2 RRI Pro 2 RRI 97,5 Pro 2 RRI Cerbon Suara Kreativitas Selamat siang, selamat kreatif Ketemu barengan sama Rina disini Hari Selasa sekarang 23 Maret 2021 Di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Hari ini kita akan belajar Mata pelajaran prakarya Dengan materi dasar-dasar elektronika Kelas 9 Dan sudah hadir di studio Ada Bapak Redi Yanto SPD Guru SMP Negeri 1 Tengah Tani Langsung saja rindakan sahabat Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang Mbak Rina Kabar saya baik, terima kasih Dan hari ini mau belajar Tentang dasar-dasar elektronika ya Pak ya Iya betul Mbak Rina Nah untuk semua sahabat kreatif Siaran ini bisa didengar melalui streaming Yaitu aplikasi Playgo Atau juga kita bisa sahabat kreatif lihat Di live event RRI Cerbon via Youtube Dan kalau gitu langsung saja Bapak disilakan Terima kasih Mbak Rina Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat kreatif RRI Produa Cerbon Kita berjumpa dalam acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Oke Apa kabar sahabat kreatif? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Seperti itu Sahabat kreatif Perkenalkan nama Bapak Redianto Unit tugas Bapak adalah SMPN 1 Tengah Tani Mengampu pada mata pelajaran prakarya kelas 9 Sahabat kreatif Sebelum belajar Marilah kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Ada pun bagi yang muslim Mari kita membaca doa Sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi roba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Robi zidni iman War zukni fahman Amin Kami rida Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan nabi muhammad sebagai nabi dan rasul Ya Allah Tambahkanlah kepadaku ilmu Berikanlah aku pengertian yang baik Oke Sahabat kreatif Lanjut Oke Sahabat kreatif Sekarang kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 Ya Sahabat kreatif harus selalu jaga kesehatan Jangan lupa kita ya menggunakan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 Ada pun yang pertama adalah kita memakai masker Yang kedua kita harus mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir Yang ketiga menjaga jarak Yang keempat menjauhi kerumunan Serta yang kelima Membatasi mobilisasi dan interaksi Oke Sahabat kreatif Kali ini materi ya Untuk pembelajaran jarak jauh Yaitu tentang dasar-dasar elektronika Oke Pembelajaran jarak jauh Atau PJJ Untuk prakarya rekayasa Ya jadi yang dibahas disini adalah tentang rekayasanya Ada pun kompetensi dasarnya Yaitu 3.3 Menganalisis dasar-dasar Sistem elektronika analog Elektronika digital Dan sistem pengendali Sedangkan tujuan pembelajarannya Diharapkan Sahabat kreatif Yang pertama Memahami dasar-dasar elektronika analog Yang kedua Memahami dasar-dasar elektronika digital Oke Sekarang kita lihat Ada gambar Ada gambar disana Yang bisa sahabat kreatif lihat Nah sekarang pertanyaannya Apa kaitan gambar tersebut Atau produk-produk yang kalian lihat itu Dengan dasar-dasar elektronika Oke kita berpikir nih ya Coba apa yang ada di benak kalian ya Yang ada di benak sahabat kreatif Seperti itu Oke saya hitung 1 2 3 Oke pasti kalian akan Pertama menyebutkan Disana yang paling bawah itu ada Running text Seperti itu Kemudian yang sebelah kanan Atas itu ada TV jaman dahulu itu Ya TV tabung Kemudian sebelahnya Ada laptop Kemudian ada kamera Dan ada TV LED Ya seperti itu Nah Kaitannya apa Pada elektronika digital Jadi gambar-gambar tadi Atau produk-produk tadi Ya Produk elektronika itu Akan Pasti menggunakan Ya Komponen-komponen Dari Elektronika Ya Yaitu ada komponen aktif Dan komponen pasif Seperti itu Kemudian Bahwasannya Produk-produk Barang-barang elektronik Ataupun otomatif Sekalipun Ya Dibuat itu Pasti mempunyai tujuan Tujuannya apa Yaitu untuk Mempermudah Kinerja kita Atau Mempermudah Aktifitas kita Dalam kehidupan Sehari-hari Seperti itu Contoh misalkan Kalian mempunyai laptop Ya Yang digunakan Untuk mengerjakan tugas-tugas kalian Yang diberikan oleh guru Berhitung Membuat makalah Dan sebagainya Seperti itu Kita masuk pada Pengertian Elektronika Ya Jadi Elektronika sendiri Suatu cabang teknik Atau fisika Yang mengendalikan Aliran elektron Atau partikel Yang bermuatan listrik Pada Komponen-komponen aktif Nah ini komponen aktifnya Ada transistor Dioda IC Juga ada komponen pasif Jadi komponen pasifnya adalah Resistor Kapasitor Dan induktor Ada pun Komponen aktif sendiri adalah Komponen-komponen Di dalam rangkaian elektronik Yang mempunyai Penguatan Atau Mengarahkan Mengarahkan Aliran arus listrik Seperti itu Sedangkan Komponen pasifnya adalah Komponen elektronika Yang tidak memerlukan Sumber arus listrik Eksternal Untuk Mengoperasikannya Oke Sobat kreatif Kita lanjut Nah Sekarang kita lihat Sini ya Sini ada jenis Dan manfaat Komponen dasar Elektronik Yang pertama adalah Resistor Jadi resistor Disebut juga Dengan tahanan Atau hambatan Yang fungsinya Untuk menghambat Arus listrik Yang melewatinya Satuan dari Resistor sendiri Adalah Ohm Ingat Satuannya adalah Ohm Kita lihat Di gambar disana Ada Resistor Dengan bahan Metal film Kemudian Ada berbahan Karbon Ada berbahan Keramik Kemudian Ada juga Resistor Disana Kita lihat Potensiometer Disana Jadi kalau Kalian lihat Potensio Dalam penerapannya Ini Kalau kalian punya Mini kompo Kalian pasti Melihat Tombol-tombol Tombol-tombol Pengaturan Atau Tune control Untuk Mengatur Volume Bass Tribal Nah itu Adalah Potensiometer Seperti itu Kemudian ada LDR Light Depending Resistor LDR itu Jadi dalam Kehidupan sehari-hari Kalian melihat Di jalan-jalan Ada lampu Lampu Itu menggunakan Prinsip LDR Ya Menggunakan Prinsip LDR Artinya Lampu Akan bekerja Atau Nyala Di saat Ya Dia gelap Seperti itu Sedangkan di saat Terang Maka dia Mati Tidak menyala Seperti itu Prinsip dari LDR Oke Kemudian Kita lanjut Oke Resistor Itu terbagi Dua Ya Yang pertama Adalah Resistor Tetap Jadi Resistor Tetap Resistor Yang nilai Hamatannya Relatif Tetap Biasanya Terbuat dari Karbon Kawat Atau Paduan logam Nilai Hamatannya Ditentukan oleh Tebal dan Panjangnya Lintasan Karbon Panjang Lintasan Karbon Tergantung Dari Kisar Alur Yang berbentuk Spiral Kita lihat Di sana Ada simbol Dari Resistor Ya Seperti itu Kemudian Yang sebelahnya Itu adalah Bentuk Dari Resistor Bahan dari Metal Film Kemudian Karbon Dan Karbon Komposite Seperti itu Dan sebelah kanan Itu adalah Prinsip kerja Dari Resistor Jika Diberi Tegangan Oke Selanjutnya Ada Yang kedua Resistor Variable Resistor Variable Ini atau Potensiometer Yaitu Resistor Yang besar Hambatannya Dapat diubah-ubah Yang termasuk Kedalam potensiometer Antara lain Adalah KSN Atau Resistor KSN Koefisien Suhu Negatif Ada Resistor LDR Yang tadi saya terangkan Yaitu Light Dependent Resistor Dan Resistor VDR Voltage Dependent Resistor Nah Itu adalah Simbol Dari Variable Resistor Ada Reostat Ada Potensio Seperti itu Itu berbeda Simbolnya Kemudian Bentuknya Bisa kita lihat Ada Potensio Ada Trimport Ada Reostat Dan Sebelah kanan Itu adalah Prinsip kerja Dari Resistor Variable Yaitu Tahanannya Dapat Maaf Hambatannya Besar Hambatannya Dapat Diubah Ubah Seperti itu Oke Sekarang Di Bodi Resistor Itu Ada Warna Warna Kalau kalian Lihat Resistor Itu Ada Kode Warnanya Jadi Kode Warna Pada Resistor Itu Menyatakan Harga Resistansi Dan Toleransinya Semakin Kecil Harga Toleransi Suatu Resistor Adalah Semakin Baik Sekarang Kita Lihat Tabel Warna Resistor Yang Pertama Warna Hitam Nilainya 0 Kemudian Merah Nilainya 1 Kemudian Orange Nilainya 3 Kuning Nilainya 4 Hijau Nilainya 5 Biru Nilainya 6 Ungu Nilainya 7 Abu Nilainya 8 Dan Putih Nilainya 9 Itu adalah Nilai Dari Warna Resistor Sedangkan Emas Perak Dan Tak Berwarna Itu adalah Nilai Toleransi Seperti itu Sekarang kita Lihat Disana Ada Contoh Resistor Dengan Warna Atau Mempunyai Gelang Gelang Warna Dimulai Dari Sebelah Kiri Sebelah Kiri Itu Adalah Warna Coklat Kemudian Yang Kedua Adalah Warna Hitam Yang Ketiga Warna Hijau Dan Yang Terakhir Warna Perak Bagaimana Kita Mengetahui Nilai Resistor Yang Kalian Lihat Di Gawai Atau Layar Kaca Kalian Kita Lihat Sekarang Kita Lihat Dulu Untuk Pertama Coklat Nilainya Adalah Satu Kemudian Ada Hitam Sebentar ya Ada Hitam Kemudian Ada Hijau Kemudian Perak Disini Disini Ya Ini Lima Sepuluh Persen ya Sekarang Kita Lihat Ya Jadi Warna Pertama Adalah Coklat Kita Sekarang Akan Menghitung Nilai Dari Resistor Dengan Mempunyai Empat Gelang Warna Disini Disini Empat Gelang Warna Oke Warna Coklat Nilainya Satu Warna Hitam Nilainya Nol Dan Warna Hijau Nilainya Lima Tetapi Untuk Gelang Ketiga Warna Hijau Ini Dituliskan Dalam Bentuk Banyaknya Nol Berarti Nolnya Ada Lima Ya Sini Oke Nolnya Ada Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Seperti itu Kemudian Toleransinya Sepuluh Persen Oke Ingat Bahwasannya Satuan Dari Resistor Adalah Ohm Nah Simbolnya Begini ya Jadi Nilainya Adalah Disini Satu Juta Ohm Tetapi Kita Atau Di Masyarakat Tidak Menyebutkan Seperti Ini Karena Terlalu Banyak Nolnya Sehingga Ingat Bahwasannya Jika Nilai Resistor Kurang Dari Ribuan Maka Langsung Kita Misalkan Dia nilainya Seratus Berarti nilainya Seratus Ohm Tetapi Kalau Misalkan Sudah Dalam Ribuan Disini Itu Kita Jadikan Dengan Kilo Kilo Ohm Jadi Kalau Seribu Ini Kilo Oke Kalau Seribu Kilo Kalau Satu Juta Satu Dua Tiga Ya Ini Adalah Mega Oke Seperti Itu Sehingga Nilai Seribu Ohm Ini Nilai Seribu Ohm Ini Kita Tuliskan Nilainya Adalah Satu Mega Ohm Seperti Itu Ini Nilainya Seperti Itu Oke Kalian Bisa Ya Kita Itu Adalah Untuk Mencari Nilai Pada Resistor Dengan Empat Gelang Warna Dengan Toleransi Disini Adalah Sepuluh Persen Toleransinya Ingat Kata kuncinya Semakin Kecil Nilai Toleransinya Maka Resistor Itu Semakin Baik Oke Lanjut Oke Selanjutnya Oke Ini Adalah Resistor Dengan Lima Gelang Warna Ya Lima Gelang Warna Yang Pertama Adalah Gelang Warna Coklat Coklat Yang Kedua Gelangnya Berwarna Hitam Kemudian Yang Ketiga Gelangnya Berwarna Hijau Yang Keempat Gelarnya Berwarna Hijau Lagi Ya Ini Nilainya Adalah Satu Kemudian Ya Nol Lima Lima Dengan Gelang Warna Lima Adalah Berwarna Perak Perak Itu Toleransinya Lima Persen Oke Perak Ya maaf Perak Itu Sepuluh Persen Kalau Emas Lima Persen Perak Sepuluh Persen Oke Nah Jika kita Menghitung Resistor Dengan Lima Warna Gelang Maka Ya Nilai Resistor Itu Adalah Yang pertama Kita tetap Menuliskan Angkanya Satu Yang kedua Adalah Ini Coklat Nilainya Satu Hitam Nilainya Nol Kemudian Hijau Nilainya Lima Begitu Nah Berarti Yang Gelang Keempat Disini Adalah Kita Tuliskan Banyaknya Nol Jadi Hijau Itu Nilainya Lima Berarti Disini Kita Tuliskan Sebanyak Lima Kali Oke Seperti Itu Oke Ini Kalau Dalam Satuan Ohm Berarti Disini Adalah Tuh Seribu Satu Juta Lima Puluh Ribu Ohm Dengan Toleransi Sepuluh Persen Karena Kita Disini Dalam Bentuk Jutaan Ya Ingat Jutaan Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian Disini Berarti Disini Satu Satus Lima Ohm Tadi Itu Bukan Sepuluh Ribu Jadi Nilainya Sepuluh Seratus Lima Disini Disini Sepuluh Ribu Lima Ratus Ohm Sepuluh Ribu Lima Ratus Ohm Oke Sepuluh Lima Ratus Ohm Nah Kita Jadikan Mega Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Berarti Disini Adalah Sepuluh Koma Lima Mega Ohm Sepuluh Koma Lima Mega Ohm Ini Adalah Nilai Resistor Dengan Lima Gelang Warna Yaitu Coklat Hitam Hijau Hijau Dan Perak Dan Disini Nilainya Adalah 105 Mega Ohm Kemudian Nilai Toleransinya Adalah Sepuluh Persen Itu yang pertama Kita Menghitung Nilai Dari Resistor Semoga Bisa dipahami Sekarang Yang berikutnya Adalah Kita Menghitung Nilai Toleransi Untuk Menghitung Nilai Toleransi Contoh Misalkan Ada Gelang Warna Pada Resistor Yaitu Merah 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 Semua Dan Gelang keempat Yaitu Emas Gelang keempat Adalah Emas Sehingga Ingat Gelang pertama Dan gelang Kedua Itu Dituliskan Dalam Bentuk Nilainya Atau Angkanya Yaitu Dua Merah Itu Adalah Dua Berarti Dua Sedangkan Gelang ketiga Adalah Untuk Banyaknya Nol Karena Merah Nilainya Dua Berarti Nolnya Ada Dua Berarti 2200 Om Oke Karena Disini Nilainya 2200 Om Maka Kita Jadikan Kilo Satu Dua Tiga Berarti Disini Menjadi 2,2 Kilo Om Oke Seperti itu Ya Sahabat Kreatif Kita Hapus Dulu Sebentar Nah Sekarang Kita Akan Menghitung Toleransi Ya Ingat Kata Kuncinya Toleransi Semakin Kecil Maka Nilai Resistor Semakin Baik Artinya Begini Toleransi Contoh Misalkan Disana Toleransi Ini Ada 5% Berarti 5% Dari 2200 Om Yaitu Adalah 2090 Om Seperti itu Artinya Disini Untuk nilai Toleransi Itu adalah Nilai Toleransi Ambang Batas Bawah Dan Ambang Batas Atas Ya Gitu Jadi Kalau Ambang Batas Bawah Berarti Sebuah Nilai Resistor Misalkan Nilainya 2200 Kita Dapat Menggunakan Dengan nilai Yang lain Paling Minim Itu Adalah 2090 Om Sedangkan Batas Atasnya Yaitu 2310 Jadi 5% Dari 2200 Adalah 2310 Dalam Penerapannya Begini Misalkan Kita Sedang Memperbaiki Produk Elektronik Kemudian Bahwasannya Komponen Yang harus Diganti Nilainya Adalah 2200 Om Tetapi Tidak Ada Setelah Kita Cari Tidak Ada Nah Maka Kita Bisa Menggunakan Dengan Nilai Ingat Kalau 5% Berarti Ambang Batas Bawahnya 5% Dari Nilai Resistor Tadi Yaitu 2090 Jadi Di antara 2090 Sampai Dengan 2310 Itu Bisa Digunakan Komponen Tersebut Di luar Dari itu Dia tidak Bisa Bekerja Secara Optimal Jadi Intinya Tidak Bisa Bekerja Itu Mengenai Nilai Toleransi Resistor Oke Kita Lanjut Nah Ada Lagi Resistor Yang Angkanya Itu Sudah Jadi Dia Di Resistor Itu Sudah Dituliskan Di bodinya Misalkan Ada 473 Sama Caranya Seperti Tadi Berarti Untuk Yang pertama 47 Itu Adalah Nilainya Sedangkan Yang ketiga Adalah Banyaknya Nolnya Jadi Nolnya Ada Tiga Sehingga Nilainya Adalah 47 Ribu Ohm Atau Kita Bisa Membacanya 47 Kilo Ohm Itu Nilai Dari Resistor Yang Dituliskan Pada Bodi Yaitu 473 Seperti Itu Kita Lanjut Nah Sekarang Fungsi Dari Resistor Yang Pertama Adalah Membatasi Arus Yang Mengalir Oke Yang Kedua Fungsi Resistor Adalah Untuk Aplikasi DC Atau Direct Current Yang Membutuhkan Keakuratan Yang Sangat Tinggi Yang Ketiga Fungsi Resistor Adalah Sebagai Standar Dalam Verifikasi Keakuratan Dari Suatu Alat Ukur Resistif Yang Keempat Resistor Untuk Mengatur Tegangan Output Seperti itu Kemudian Yang Kelima Jadi Mengatur Tegangan Output Pada Power Supply Yang Kelima Fungsi Resistor Untuk Aplikasi Power Karena Membutuhkan Frekuensi Respon Yang Baik Daya Yang Tinggi Dan Nilai Yang Lebih Besar Daripada Power Wire Worn Resistor Yang Kenam Resistor Sebagai Pembagi Tegangan Oke Nah Kita Beralih Yang Kedua Adalah Kondensator Atau Kapasitor Ya Kondensator Atau sering disebut Sebagai Kapasitor Adalah Suatu Alat Yang Dapat Menyimpan Energi Di Dalam Medan Listrik Dengan Cara Mengumpulkan Ketidak Seimbangan Internal Dari Muatan Listrik Jadi Sebagian Besar Kapasitor Memiliki Nilai Kapasitas Yang Tercantum Di Sisinya Ya Biasanya Ada Sedikit Variasi Pada Tulisan Maka Carilah Nilai Yang Paling Mendekati Unit Di Atas Jadi Intinya Nilai Kapasitor Itu Tertera Pada Bodinya Kalau Kita Lihat Di Sana Adalah Nilainya Adalah 100 Mikro Farad Dengan Tegangan 25 Volt Nah Sebelah Kanan Itu Ada Nilai Toleransi Sama Seperti Tadi Nah Disini Untuk Kapasitor Sendiri Atau Kondensator Kapasitor Untuk Menentukan Toleransinya Misalkan Nilai Toleransinya Ada 5% Yang Sebelah Kanan Itu Adalah Nilai Kapasitor Ya 50 Mikro Farad Dengan Toleransi 5% Maka Kita Bisa Menggunakan Dengan Nilai Ambang Batas 5% Plus Yaitu Sebesar 5,25 Mikro Farad Seperti itu Sedangkan Ambang Batas Bawahnya Ya Yaitu 4,75 Mikro Farad Dari mana Dari Nilai Resit Dari Dari Nilai Kapasitor Sendiri Yaitu 50 Mikro Farad Ditambah Ya 50 Mikro Farad Dikali 0,05 Karena 5% Itu Untuk Ambang Batas Atas Ambang Batas Bawahnya Yaitu Nilai Kapasitor 50 Mikro Farad Dikurangi Dari 50 Mikro Farad Dikalikan Dengan Ya 5% Yaitu 0,05 Sebesar 4,75 Mikro Farad Lanjut Oke Selanjutnya Ada pun fungsi Kapasitor Sendiri Adalah Yang pertama Sebagai Kopling Antara Rangkaian Yang satu Dengan Rangkaian Yang lainnya Pada Power Supply Yang kedua Sebagai Filter Dalam Rangkaian Power Supply Yang ketiga Sebagai Pembangkit Frekuensi Dalam Rangkaian Antena Yang keempat Untuk Menghemat Daya Listrik Pada Lampu Neon Dan yang kelima Menghilangkan Boncing Atau Loncatan Api Bila Dipasang Pada Saklar Oke Lanjut Sekarang Kita Lihat Ini adalah Simbol Dari Kapasitor Jadi Kapasitor Ada Dua Tipe Non Polar Dan Bipolar Ada Dua Tipe Non Polar Dan Bipolar Kita Lihat Disana Ada Simbol Dari Non Polar Jadi Kalau Yang namanya Non Polar Ini Adalah Dia Tidak Mempunyai Polaritas Tidak Mempunyai Pola Tidak Mempunyai Kutub Seperti Itu Dan Satuannya Ini adalah Kapasitasnya Kecil Yaitu Pico Farad Atau Nano Farad Ingat Bahwasannya Kapasitor Non Polar Itu Dia Tidak Mempunyai Polaritas Atau Tidak Mempunyai Kutub Positif Dan Negatif Sehingga Dalam Pemasangan Di Sebuah Rangkaian Rangkaian Elektronik Itu Bisa Dipasang Bolak Balik Artinya Tidak Menjadi Masalah Terbalik Karena Tidak Mempunyai Nilai Polaritas Berbeda Dengan Kapasitor Bipolar Jadi Bipolar Ini Dia Mempunyai Simbol Ada Simbol Kutub Positif Dan Negatif Biasanya Dituliskannya Dalam Kutub Positif Yang Sebelah Pasti Negatif Seperti Itu Nah Untuk Kapasitor Bipolar Ini Karena Mempunyai Kutub Mempunyai Polaritas Positif Dan Negatif Sehingga Dalam Pemasangannya Tidak Boleh Terbalik Ingat Tidak Boleh Terbalik Itu Untuk Kapasitor Bipolar Oke Kemudian Simbol Dari Variable Kondensator Jadi Untuk Variable Kondensator Ini Memiliki Polaritas Tetapi Nilai Kapasitasinya Dapat Diatur Secara Manual Variable Kapasitor Biasanya Berkapasitas Antara 100 Pico Farad Sampai Dengan 500 Pico Farad Dan Sering Digunakan Dalam Rangkaian Radio Untuk Mengatur Frekuensi Atau Istilah Lain Dari Variable Kapasitor Ini Farco Kita Lihat Ada Farco Dengan Gambarnya Dengan Simbolnya Juga Trimer Di sini Trimer Di sini Khususnya Di sini Yang Berkaitan Dengan Radio Ini Untuk Mengatur Frekuensi Contoh RRI Frekuensinya Berapa Di situ Pengaturannya Pada Trimer Lanjut Oke Sekarang Cara Kerja Dari Kapasitor Jadi Yang pertama Cara Kerja Kapasitor Adalah Mengalirkan Elektron Menuju Kapasitor Setelah Kapasitor Sudah Dipenuhi Dengan Elektron Maka Tegangan Tersebut Akan Mengalami Perubahan Selanjutnya Elektron Akan Keluar Dari Kapasitor Dan Menuju Rangkaian Elektronika Dengan Begitu Kapasitor Akan Mendapatkan Akan Dapat Membangkit Reaktif Jadi Kapasitor Kapasitor Akan Dapat Membangkitkan Reaktif Suatu Rangkaian Seperti Pada Gambar Di bawah Itu adalah Prinsip Kerja Dari Kapasitor Yang Setelah Diberi Tegangan Oke Yang Ketiga Adalah Induktor Atau Reaktor Ya Disini Jadi Sebuah Induktor Atau Reaktor Adalah Komponen Yang Berfungsi Untuk Menyimpan Energi Pada Medan Magnet Yang Terjadi Akibat Adanya Arus Listrik Yang Melintasinya Kemampuan Induktor Dapat Menyimpan Energi Magnet Tergantung Induktansinya Satuannya Adalah Henry Ingat Jadi Contoh Konkretnya Adalah Misalkan Barang Contohnya Adalah Laptop Misalkan Jangan Kita Yang sering Kita Lihat Laptop Tanpa Adanya Induktor Itu Laptop Tidak Bisa Bekerja Seperti Itu Oke Yang Berikutnya Yang keempat adalah Transformator Atau Trafo Jadi Trafo Adalah Perangkat Statis Yang Mentransfer Energi Listrik Dari Satu Rangkaian Ke Rangkaian Lain Melalui Proses Induksi Elektromagnetik Trafo Biasanya Sering Dikunakan Untuk Menambah Atau Menurunkan Level Tegangan Antara Rakaian Ingat Trafo Ada dua Step Up Dan Step Down Untuk Elektronik Atau Produk Atau Barang-barang Elektronik Pasti Dan Biasanya Akan Menggunakan Trafo Step Down Dia Menurunkan Tegangan Artinya Tegangan Dari Sumber Listrik Sebesar 220 Volt Akan Diturunkan Yang Mau Dipakai Berapa Misalkan Apakah 12 Apakah 15 Seperti Itu Itu adalah Trafo Step Down Sedangkan Trafo Step Up Biasanya Digunakan Untuk Distribusi Tenaga Listrik Untuk Menaikan Tegangan Jadi Intinya Pada Bidang Elektronik Trafo Yang Digunakan Trafo Step Down Seperti Itu Oke Kita Lihat Sebelah Kanan Itu Prinsip Kerja Dari Trafo Lanjut Terlebih Oke 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 Dan Untuk Semua Sahabat Kreatif Serta Siswa Kelas 9 SMP Negeri Satu Tengah Tani Tetap Stay Juni Karena Belajar Di RRI Akan Segera Kembali Digitalisasi Informasi Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi Media Elektronik Seperti Radio Di Tengah Tengah Menurun Minat Masyarakat Untuk Mendengarkan Radio Yang Tergilas Oleh Kecenderungan Masyarakat Mengakses Internet Lewat Gawai Mereka RRI Cirebon Konsisten Memberikan Layanan Terbaik Mendengarkan Radio Di Multi Platform Teresterial Digital Dan Bahkan Berbasis Android RRI Playgo Masyarakat Cirebon Indra Mayu Majalengka Dan Kuningan Atau Ciyu Maja Kuning Yang Heterogen Menjadi Tantangan Tersendiri Untuk Kami Memberikan Layanan Informasi Yang Tepat Sasaran Dan Akurat Selamat Datang Di RRI Cirebon Lembaga Penyiaran Publik Yang Terus Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Publik Melalui Seluruh Platform Siaran Kami Memiliki Dua Programa Siaran Yang Secara Simultan Hadir Memberikan Informasi Hiburan Dan Edukasi Kepada Masyarakat Dan Jangkauan Siaran Yang Mencakup Ciyu Maja Kuning Menjalin Hubungan Yang Harmonis Dengan Stakeholder Dilakukan Di Setiap Kegiatan Secara Terus Menerus Kami Melakukan Pemenahan Sumber Daya Manusia Sehingga Pada Akhirnya Bisa Berpengaruh Pada Output Siaran Kami Selama 19 jam Setiap hari Kami Mengudara Di 94,8 FM 89,1 FM Dan 864 AM Programa 1 Yang mencakup Seluruh Ciyu Maja Kuning Dan 97,5 FM Programa 2 Dihususkan Untuk Anak Muda Kreatif Dan Energi Inovasi Siaran Tidak Pernah Berhenti Menggunakan Berbagai Platform Media Termasuk Menggelar Pagelaran Musik Secara Virtual Secara Rutin Kami Melakukan Mengecekan Pemanjar Sehingga Kualitas Pemanjar Kami Tetap Prima Bentuk Pelayanan Prima Kami Hadirkan Lewat PPID Sebagai Salah Satu Kewajiban Lembaga Pemerintah Dan Menyediakan Buku Surpay Kepuasan Pengunjung Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Menginspirasi Untuk Tetap Kreatif Kreatif Masih Dengan Materi Dasar Elektronika Yang Disampaikan Oleh Bapak Redianto SPD Dan Kembali Kita Akan Simak Silahkan Bapak Oke Terima kasih Marina Kita Lanjut Berikutnya Tentang Analog Dan Digital Oke Sekarang Apa sih Analog Itu Jadi Analog Ini Sistem Pengolahan Sinyal Yang Datanya Diolah Secara Kontinu Atau Bertahap Dengan Kata Lain Sistem Analog Mempunyai Ranks Atau Rentang Dalam Pengolahan Datanya Itu Yang Harus Kita Ingat Dia Mempunyai Ranks Atau Bertahap Seperti Itu Contoh Dalam Kedupan Sehari-hari Jika Diumamakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Sinyal Analog Ini Seperti Hanya Perubahan Siang Dan Malam Jika Di Saat Fajar Sinar Mentari Bertahap Mulai Dari Redup Hingga Semakin Terang Puncaknya Adalah Siang Hari Berangsur Meredup Sampai Senjat Ter Sampai Senjat Terbenam Gelap Artinya Dia Mempunyai Sebuah Proses Tahapan Seperti Itu Kemudian Pada Dasarnya Kita Hidup Di Dunia Analog Jadi Suara Yang Kita Ucapkan Musik Yang Kita Dengar Pergerakan Kita Suhu Dan Cahaya Matahari Semuanya Bersifat Analog Next Oke Ini Contoh Lainnya Dari Analog Dan Digital Jadi Analog Itu Karena Dia Mempunyai Range Kita Contohkan Sebagai Resleting Jadi Pertahap Dia Menutup Secara Bertahap Sedangkan Yang Satunya Jacket Itu Dia Hanya Mempunyai Dua Kemungkinan Yaitu Dia Terbuka Atau Terutup Jadi Kalau Menggunakan Kancing Hanya Mempunyai Dua Kemungkinan Terbuka Atau Terutup Tapi Kalau Pakai Resleting Dia Bisa Kita Atur Perlahan Lahan Seperti Itu Ini Adalah Contoh Dari Analog Seperti Itu Kita Lanjut Kemudian Ada Pengertian Elektronika Dimana Sinyal Listrik Yang Terlibat Bersifat Kontinu Sedangkan Komponen Yang Digunakan Umumnya Disebut Komponen Diskrit Diskrit Ini Sejumlah Berhingga Elemen Yang Berbeda Atau Elemen Yang Tidak Bersambungan Jadi Ininya Berbeda Antara Analog Dengan Digital Jadi Kalau Analog Sinyal Listrik Ini Merupakan Sinyal 0V Atau 5V Sedangkan Untuk Digital Dia Hanya Mengenali 0 Dan 1 Seperti Itu Ini Adalah Contoh-contoh Dari Konsep Elektronika Analog Ada Jam Konvensional Kalau Analog Berarti Sirinya Dia Menggunakan Jarum Sedangkan Yang Sebelahnya Karena Menggunakan Digit Segment Maka Itu Contoh Dari Jam Digital Yang Berikutnya Ada Kamera Analog Komputer Analog Kemudian Alat Perkusi Oke Nah Ini Adalah Bentuk Dari Sinyal Analog Sinyal Analog Ini Berbentuk Sinusoidal Kalau Kita Lihat Berarti Disana Yang Berwarna Hijau Sedangkan Yang Berbentuk Kotak Itu Adalah Sinyal Digital Karena Sifatnya Terputus Kalau Sinyal Digital Itu Oke Lanjut Kemudian Parameter Atau Ukuran Atau Karakteristik Terpenting Yang Dimiliki Oleh Isaran Analog Adalah Amplitudo Dan Frekuensi Disana Ada Gambar Amplitudo Kemudian Ada Frekuensi Ada Sinyal Gelombang Modulator Kemudian Carrier Sinyal Pembawa Amplitudo Dan Frekuensi Modulasi Atau FM Jadi Berbeda Antara AM Dengan FM Disini Oke Berikutnya Gelombang 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 Sinyal Analog Ini Umumnya Berbentuk Gelombang Sinus Dia Memiliki Tiga Variable Dasar Yang Itu Ada Amplitudo Frekuensi Dan Pase Jadi Amplitudo Itu Sendiri Adalah Ukuran Tinggi Rendahnya Tegangan Dari Sinyal Analog Sedangkan Frekuensi Itu Jumlah Gelombang Sinyal Analog Dalam Bentuk Detik Pase Adalah Besar Sudut Dari Sinyal Analog Pada Saat Tertentu Ingat Pase Sudut Ya Seperti Itu Besar Sudut Nah Ini Adalah Kelebihan Teknologi Analog Ya Yaitu Yang Pertama Tidak Mudah Dimakan Usia Yang Kedua Biaya Yang Digunakan Murah Yang Ketiga Hasil Yang Didapatkan Dapat Diuji Ketepatannya Sedangkan Kekurangannya Adalah Tidak Efesien Dan Lambat Oke Nah Kita Masuk Ke Digital Sekarang Kita Masuk Ke Digital Elektronika Digital Adalah Sistem Elektronik Yang Menggunakan Sinyal Digital Sinyal Digital Didasarkan Pada Sinyal Bersifat Terputus Putus Biasanya Dilambangkan Dengan Notasi Aljabar Bulan Yaitu 1 Dan 0 Notasi 1 Melambangkan Terjadinya Hubungan Sedangkan 0 Melambangkan Tidak Terjadinya Hubungan Yang Paling Mudah Adalah Di rumah Kita Pasti Kita Sering Sekali Menekan Tombol Saklar Tombol Saklar Jadi Kalau Saklar Kita Tekan Atas Misalkan Tersambung Maka Lampu Menyala Berarti Itu Menggunakan Dia Pada Posisi Digitalnya Adalah 1 Kalau Kita Tekan Kebawah Biar Tidak Terhubung Dan Lampunya Mati Maka Dia Dalam Keadaan Mati Itu Nilai Digitalnya Adalah 0 Ingat Digital itu Hanya Mengenali Angka 0 Dan 1 Oke Ini Adalah Konsep Elektronika Digital Ada Alat Musik Sequencer Alat Musik Sampler Kemudian Ada Groove Box Oke Kita Lanjut Kemudian Ada Kamera Digital Ada Kalkulator Dan Juga Ada Laptop Untuk Menghitung Seperti Itu Nah Ini Adalah Sinyal Digital Ingat Sinyal Digital Merupakan Sinyal Data Dalam Bentuk Pulsa Yang Dapat Mengalami Perubahan Yang Mempunyai Besaran 0 Dan 1 Jadi Sinyal Digital Hanya Memiliki Dua Keadaan 0 Dan 1 Maka Sinyalnya Terputus Atau Dalam Bentuk Balok Ada Pun Kelebihan Teknologi Digital Yaitu Yang Pertama Memberikan Kemudahan Dalam Penggunaan Yang Kedua Error Selalu Dapat Dikoreksi Yang Ketiga Memproduksi Data Terbatas Ada pun Kekurangannya Kita Disini Khususnya Siswan Ini Malas Berpikir Seperti Itu Kemudian Tidak Tahan Lama Dan Yang Ketiga Memerlukan Sinkronisasi Oke Nah Kalau Berbicara Kita Tentang Digital Pasti Nanti Dasarnya Adalah Gerbang Logika Apa sih Gerbang Logika Itu Sekarang Kita Bahas Elektronika Digital Atau Rangkaian Digital Apapun Tersusun Dari Apa Yang Disebut Sebagai Gerbang Logika Jadi Gerbang Logika Ini Melakukan Operasi Logika Pada Satu Atau Lebih Input Dan Menghasilkan Output Yang Tunggal Output Yang Dihasilkan Merupakan Hasil Dari Serangkaian Operasi Logika Berdasarkan Prinsip Aljabar Bulen Ingat Ada Tiga Dasar Pembentuk Gelombang Maaf Ada Tiga Dasar Pembentuk Gerbang Logika Yaitu N Or Dan Not Ada Tiga Dasarnya Yaitu N Or Dan Not Kemudian Trust Tabel Kebenarannya Nanti kita bisa Kita cari Atau kita Lihat Sekarang Yang pertama Adalah N Disana Ada Simbol N Kemudian Ingat Rumus N Adalah Kali Perkalian Jadi Z Itu Adalah Output X Dan Ini adalah Inputnya Seperti itu Sehingga Kita Lihat Kalau Sini Misalkan Gerbang Atau Gerbang N Oke Kemudian Kemudian Ini Benduknya Simbolnya Ini Inputnya X Y Ini Outputnya Adalah Z Nah disini Kita tahu Bahwasannya Z Output Adalah X Kali Y Sehingga Trust Tabel Kebenarannya Trust Tabelnya Disini Karena disini Dua input Ya Input X Input Y Outputnya Z Ingat Digital Hanya mengenal Dua 0 dan 1 Maka disini Inputnya dimulai Dari 0 dan 0 Ingat 0 kali 0 Maka outputnya Adalah 0 Kemudian 0 dan 1 0 kali 1 0 Oke Kemudian 1 0 Ya 1 kali 0 0 Dan yang terakhir Adalah 1 1 Inputnya Oke 1 1 Oke Berarti disini 1 kali 1 1 Ini adalah Trust Tabelnya Atau tabel kebenaran Untuk N Berikutnya 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 adalah Oke Oke Itu tentang Digital ya Jadi Pembentuk dasar Dari Digital Ada Ada 3 N Or Dan Not Seperti itu Oke Ya Waktu sudah Sudah Mau habis Nipah Mungkin Sebelum Kita Berpisah Ada Kesimpulan Yang Bapak Sampaikan Silahkan Bapak Oke Jadi Intinya Kalau Untuk Analog Disini Dia mempunyai Range Atau Tahapan Sedangkan Untuk Digital Tidak Seperti itu Dia hanya mempunyai Dua kemungkinan Seperti itu Jadi Kalau Tidak hidup Ya mati Seperti itu Jadi contohnya Tidak mungkin Matahari itu Dia Langsung Dari redup Langsung Terang Begitu Seperti itu Ya Itu untuk Digital Baik Itu saja Bapak mungkin Sebagai kesimpulan Ya itu saja cukup Baik Baik Terima kasih Untuk Bapak Redianto SPD Yang sudah Menyampaikan Materi Pelajaran Prakarya Dengan Dasar-dasar Elektronika Kelas 9 Dan terima kasih Juga Untuk semua Selamat Kreatif Yang sudah Stay tune Ya Melalui Streaming Dan juga Di Youtube Channel Insya Allah Nanti kita bisa Ketemu lagi Di lain Kesempatan Baik Kalau gitu Langsung aja Harina pamit Terima kasih Pak Redianto SPD Sukses selalu Selamat Siang Bye 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 Sudah kan Silahkan Bete deh Dimana-mana Pada ngomongin Virus Corona Mulu Corona Mulu Nggak di rumah Nggak tetangga Nggak di TV Pusing aku Iya Lame banget loh Di sosmed Di berita Semuanya Sama Corona Kamu tahu gak sih Virus Corona itu dari mana Enggak Emang dari mana Eh Katanya Virus Corona Virus Corona itu Disebarin sama alien Dari segitiga bermuda Eh Ini pada ngobrolin apa sih Kamu dapet informasi Dari mana Aku dapet informasi Dari grup WA Dan sosmed aku nih Katanya itu cuman Fox doang Gak ada virus Corona Beneran Enggak usah percaya Eh Tunggu dulu Itu grup WhatsApp Dapet informasinya Dari mana Ada sumbernya enggak? Kau Nah itu hati-hati Jangan sampai kamu termakan berita hoax Di internet itu tidak semuanya berita yang benar Banyak di berita-berita simpang siur juga Jadi setiap kali kamu dapat informasi Harus kamu cross-check lagi ke sumbernya Seperti itu? Terus gimana dong? Nah kamu kalau mau nyebar luaskan informasi Dicek dulu Ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah Atau dari ahlinya Seperti dari tenaga kesehatan atau bukan Kalau bukan ya jangan disebar-sebar Tapi aku udah seberin ke grup Gimana dong? Udah-udah kalian enggak usah takut sama corona Aku punya alatnya Punya apa? Ini ya Ini kalung anti-corona Dijamin gak akan bakal kena corona Sumpah loh Ya iya dong Ini mau Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti-corona Bahwa ini kan lagi trending Banyak Yang trending belum tentu bener informasinya Kamu tahu gak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup Enggak usah pakai yang aneh-aneh Enggak pokoknya tetap pakai ini Ini pokoknya bagus Bagus banget Tenggak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.